Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendukung rencana kenaikan tarif batas bawah maskapai penerbangan menjadi 40%. Perubahan tarif maskapai itu juga tidak terkait dengan tragedi Air Asia yang diduga menurunkan standar keselamatan dengan menurunkan harga tiket. Kenaikan dinilai tidak signifikan dan tak akan mengancam industri pariwisata di tanah air. Saya pikir itu ada upaya saja untuk meningkatkan keselamatan. Benar-benar kita membutuhkan keselamatan itu paling kunci dalam bidang penerbangan. Itu kan kebijakan Menteri Perhubungan. Saya akan lihat, kita akan lihat lagi nanti apa dampaknya. Apa itu seolah-olah dibuat setelah ada yang sitemak? Sebenarnya enggak, ini kesempatan saja untuk memperbaiki dan mereview sistem selama ini. Selama Yonan persis jadi Menteri Perhubungan, dia tertibkan. Kebetulan ada kasus.